Intro Sebanyak 289 camat dari 23 kabupaten dan kota se-aceh memaparkan buku kerja terkait isu penanganan COVID-19, penyaluran dana desa, penyelesaian batas gampung dan pelaksanaan bereh atau bersih, estetis, rapi dan hijau di kantor camat masing-masing. Paparan buku kerja camat itu dilakukan di hadapan Sekretaris Daerah Aceh Takwallah di Ruang Rapat Sekda Aceh Komplek Kantor Gubernur Aceh selasa 16 Februari 2021. Kegiatan tersebut dibagi ke dalam beberapa sesi dan ditargetkan tuntas pada Rabu 17 Februari 2021. Kepada para camat, Sekda Aceh pada kesempatan itu memberikan arahan terkait penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, penyaluran dana desa, penyelesaian batas gampung dan pelaksanaan bereh di kantor camat. Sekda menyebutkan di tengah pandemi COVID-19, peran camat sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan virus tersebut. Terlebih saat ini pemerintah sedang menggencarkan vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan program tersebut. Kesuksesan vaksinasi COVID-19, kata Sekda, akan sangat dipengaruhi oleh informasi dan pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat. Jika masyarakat terpengaruhi informasi hoax yang berkembang liar di sosial media, maka vaksinasi berpeluang sulit diselesaikan tepat waktu. Sekda juga mengapresiasi kontribusi yang diberikan para camat sejauh ini dalam upaya penanggulangan bersama COVID-19 di seluruh kabupaten kota di Aceh. Selain itu, Sekda Aceh juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para camat dalam membantu geci di seluruh Aceh terkait pencairan dana desa. Sekda berpesan agar camat dapat terus menjalankan tugas dengan bersih di setiap kecamatan yang dipimpin, demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi segenap warga negara. Pada kesempatan itu pula, para camat juga diminta menerapkan gerakan bereh yang harus dilakukan secara berkesinambungan, demi mewujudkan kenyamanan kerja yang akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!